Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Satu calon wali kota Celegon, Haji Hildi Agustian, mengikuti tahlilan 40 hari meninggal salah satu warga lingkungan babakan seri RT06 RW01, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak. Wartawan Lugasnet mencoba wawancara apa PC misi yang dijanjikan kepada masyarakat Celegon. Berikut wawancaranya. Pak Haji, tiga kali mencalonkan wali kota, apa visi-visinya Pak Haji? Oke yang pertama, visi saya adalah yaitu mewujudkan Celegon yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Ada pun misinya banyak item-itemnya, dan salah satunya adalah saya sangat konsen dalam dunia pendidikan, karena pendidikan itu akan berdampak pada pengangguran, menganggur miskin, miskin bisa terjadi kriminalitas. Kita melihat bahwa di Celegon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya 11, sejak tahun 2008, dan belum dibangun, baru mau dibangun sekarang SMP negeri 12 di Purwakarta, dan rata-rata memang satu kecamatan masih satu SMP, ada yang dua memang, tapi belum mencapai angka tiga ya, kalah, malah sama di daerah pancak ya. Sehingga nanti harapan kita adalah anak-anak yang miskin, anak-anak yang kurang mampu, itu dapat berkompetisi dengan orang-orang yang kaya, sehingga mereka bisa mengingat pendidikan minimal level SMA, atau kita bisa berikan biasiswa untuk sampai ke sarjana. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana mengataskan pengangguran, karena kita melihat SDM kita sangat, mohon maaf, agak rendah, kenapa? Karena tadi saya bilang dari sisi pendidikan kita masih kalah. Kenapa saya bilang kota industri dengan jumlah penduduk yang kecil secara persentet antara usia produktif dengan pengangguran, kita ini nomor dua se-provinsi Banten dengan secara persentet kurang lebih 9,68 persen, atau jumlahnya kurang lebih 18.383 orang ya. Jadi ini yang harus memang kita konsenkan. Berapa persen nanti kita akan masukkan ke industri, berapa persen lagi nanti kita kembangkan dalam bentuk UMKM, berapa persen lagi nanti kita pengen mereka juga jadi entrepreneur-entrepreneur yang kecil ya. Dan kita harus buka lagi lapangan pekerjaan dengan usaha-usaha seperti di daerah Merak ini, saya punya dreams, ini adalah salah satu pusat pariwisata yang ada di kota Cilegon karena kita punya pulau kecil dan pulau besar ya. Terus kemudian ada lagi infrastruktur ya. Jadi kita pengen infrastruktur di kota Cilegon, jadi rumah-rumah, jangan sampai nanti di kampung-kampung jalannya jelek gitu, apalagi di tengah-tengah kota, kita lihat di tengah-tengah kota gitu, jalannya masih kurang diperhatikan. Infrastruktur lebih khusus di terminal ya, terminal yang ada di Cipeber ya, menurut saya juga harus aksesnya lebih mudah gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah dari sisi kesehatan tentunya ya, jadi kita pengen bermasak ke kita, masa kita kalah sama Kabupaten Pantai yang sekelas jumlah penduduknya cuma kecil ya, dia bisa bikin 8 lantai, dan bagaimana nanti ke depan adalah orang sakit itu tinggal telepon, nanti insya Allah terus ke seluruh sekeliling dokter 24 jam bisa menjengok di rumah-rumah. Harapan kita seperti itu. Jadi ada konsep bagaimana pemimpin ke depan adalah melayani bukan dilayani. Perubahan apa yang ditawarkan Pak Haji? Perubahan apa yang ditawarkan? Perubahan yang pertama adalah tadi saya bilang, kita pengen ada dreams tadi, pendidikan tadi, yang harus kita tawarkan, jadi minimal satu kecamatan itu ada dua, jadi masih ada kurang di daerah Purwakarta, terus kemudian Cetakil, Grogol, sama lagi di Jombang. Jadi minimal Jombang dan Purwakarta kita pengen ada tiga SMP negeri, karena memang 24 SMP negeri berbandingannya, 24 SMP negeri, 3 SMP negerinya. Jadi sehingga dengan sistem zonasi sekarang orang Cilegon tidak sulit. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana mengemaskan pengangguran tadi. Kita lihat bahwa UMK kita tertinggi seprovinsi Banten 4,2 juta, sementara produk lokal Cilegon tidak ada, sehingga harga-harga barang naik yang mengakibatkan savingnya menjadi sedikit. Dan menjadi musibah, karena pengangguran kita tadi nomor 2 seprovinsi Banten, kenapa saya bilang musibah? Karena pengangguran ini berada di dalam satu kota, di mana kota itu, yaitu kota yang tumbuh dan besar dan mahal. Kalau di daerah Semarang, kalau nggak salah masih 1,8 juta UMK-nya. Jadi kalau ada pengangguran di situ, masih bisa lebih bisa hidup. Kalau di Cilegon sangat mahal. Sehingga apa yang terjadi, satu, pastinya tingkat perceraian bisa naik nantinya. Kenapa istri nganggur, suami nganggur. Yang kedua, harga yang pengangguran ini jadi murah. Dijadikan honorer, gaji Rp450.000 sebulan yang sangat kurang, dibandingkan dengan UMK 4,2 juta, ada yang mau. Jadi security, namanya di komplek-komplek perumahan dengan gaji Rp800.000.000, kan di bawah standar itu kan, mereka juga pasti mau gitu loh. Jadi harganya jadi murah gitu di pengangguran ya. Jadi kita pengen adalah bekerjasama dengan industri, nanti tentunya seperti itu ya, untuk memberikan kelas-kelas training kepada para pengangguran, nanti bersertifikat, sehingga mereka juga bisa lebih mudah mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah tadi, kita harus bisa mencetak lulusan SD, SMP, itu dengan keahlian. Seperti seribu ahli piping, seribu ahli welder, seribu ahli cutting, terus kemudian seribu ahli cukur, seribu ahli asing gitu kan, karena peluang ini, ini kan bisa manfaatin. Jadi kalau kita bilang mereka punya satu keahlian, cukur saja mereka bisa hidupnya. Siap bersaing lagi. Siap bersaing. Demikian laporan Badia Sinaga, Lugasnet.